Halo conference, di sini kita memiliki sebuah soal mengenai titik berat. Dalam soal ini dikatakan bahwa perhatikan gambar bidang homogen di samping. Koordinat titik berat benda bidang seperti pada gambar terhadap titik 0 adalah dapat kita lihat bahwa bidang homogen di samping terdiri atas dua buah bangun datar, di mana bangun datar pertama yaitu persegi panjang dan bangun datar kedua yaitu segitiga. Untuk bangun datar yang pertama atau persegi panjang, untuk luasnya dapat kita tentukan dengan persamaan A1 sama dengan P1 dikali dengan L1, di mana A1 merupakan luas bangun datar pertama yaitu persegi panjang, P1 merupakan panjang bangun datar pertama, dan L1 merupakan lebar bangun datar pertama. Dari gambar dapat kita lihat jika bangun datar pertama yaitu persegi panjang memiliki panjang yang dapat kita lihat pada sumbu X yang terhitung dari titik 0 cm ke titik 4 cm. Maka diketahui bahwa P1 atau panjang bangun datar pertama yaitu 4 cm. Selanjutnya untuk lebarnya dapat kita lihat pada sumbu Y yang terhitung dari titik 0 cm ke titik 6 cm. Maka diketahui lebar bangun datar pertama atau L1 sama dengan 6 cm, sehingga didapatkan A1 atau luas bangun datar pertama yaitu persegi panjang sama dengan 24 cm pangkat 2. Selanjutnya yaitu X1, di mana X1 merupakan titik berat bangun datar pertama yaitu persegi panjang pada sumbu X. Dengan persamaan, 1 per 2 dikali dengan P1, di mana P1 merupakan panjang bangun datar pertama dengan nilai 4 cm. Maka didapatkan X1 sama dengan 2 cm. Selanjutnya yaitu Y1 atau titik berat bangun datar pertama pada sumbu Y. Dengan persamaan, 1 per 2 dikali dengan L1, di mana L1 merupakan lebar bangun datar pertama yaitu persegi panjang dengan nilai sebesar 6 cm. Maka didapatkan Y1 atau titik berat bangun datar pertama pada sumbu Y dengan nilai 3 cm. Selanjutnya untuk bangun datar yang kedua yaitu segitiga, untuk luasnya dapat kita tentukan dengan persamaan A2 sama dengan 1 per 2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi, atau 1 per 2 dikali dengan A dikali dengan T. Dapat kita lihat pada bidang homogen tersebut bahwa bangun datar kedua yaitu segitiga memiliki nilai alas yang dapat kita lihat pada sumbu X yang terhitung dari titik 1 cm ke titik 3 cm. Sehingga diketahui alasnya yaitu 3 cm dikurangkan dengan 1 cm atau sama dengan 2 cm. Selanjutnya untuk tingginya dapat kita lihat pada sumbu Y yang terhitung dari titik 6 cm ke titik 12 cm. Maka tingginya sama dengan 12 cm dikurangkan dengan 6 cm atau sama dengan 6 cm. Sehingga didapatkan luas dari bangun datar kedua yaitu segitiga atau A2 sama dengan 6 cm pangkat 2. Selanjutnya untuk titik berat bangun datar kedua pada sumbu X atau disimbolkan dengan X2 dapat ditentukan dengan persamaan 1 per 2 dikali dengan A ditambah dengan 1 di mana A merupakan alas segitiga sebagai bangun datar kedua. Dalam hal ini X2 perlu ditambahkan dengan 1 karena terhitung dari titik 0,0 sehingga didapatkan X2 sama dengan 2 cm. Selanjutnya yaitu titik berat bangun datar kedua pada sumbu Y atau dapat kita tuliskan Y2 dengan persamaan 1 per 3 dikali dengan T ditambah dengan 6 di mana T merupakan tinggi dari segitiga sebagai bangun datar kedua. Dalam hal ini Y2 perlu kita tambahkan dengan 6 karena Y2 terhitung dari titik 0,0 maka didapatkan Y2 sama dengan 8 cm. Maka selanjutnya dapat kita cari koordinat titik berat benda bidang pada sumbu Y dan sumbu X. Untuk sumbu X atau X0 dapat kita tentukan dengan persamaan X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Maka didapatkan X0 sama dengan 2 cm. Kemudian koordinat titik berat benda bidang pada sumbu Y atau Y0 dapat kita gunakan persamaan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Maka didapatkan Y0 sama dengan 4 cm. Sehingga koordinat titik berat benda bidang seperti pada gambar terhadap titik 0 adalah 2,4 cm atau sama dengan opsion B. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. selamat menikmati